Silahkan Bu Rizka Supaya bergantian suaranya ini Saya kenalkan Bu Rizka ini Berat nama beliau, Bu Rizka Safriani Biasa dipanggil dengan Bu Rizka Dari Unsuran Ampel Mohon maaf Siap-siap Yang akan mendampingi bersama kita semua Untuk aset dan tools Silahkan Berarti Ibu Nabilah Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ibu Bapak Sehat Baik sebelum kita mulai Kita harus mulai menyenangkan diri sendiri dulu Pastikan bahwa kita memulai setiap Dalam kondisi bahagia Seperti hari yang lalu Kalau Bapak Ibu merasa bahagia Tunjukkan jempolnya dulu Silahkan direksifkan layarnya Terima kasih Pak Pak Tukuh juga Pak Narto juga Semuanya Ibu Kalima bahagia enggak? Oh terima kasih Baik Ibu Bapak Terima kasih semuanya Selangsung saja Kita mulai dengan gerakan sederhana Ibu Bapak Bahasa adalah salah satu aset kita Kita punya namanya Bahasa Nah kita mulai dengan gerakan sederhana Kita tulis A, B, C, D Dengan tangan kita Huruf A silahkan A Ya Bahasa ini adalah bahasa isya Teman-teman kita yang memiliki Kelebihan B Kemudian B begini Kemudian C D D D Ini D nya begini ditutup D besar Kita mulai sekali lagi Agak cepat A D C D Baik Terima kasih semuanya Kita beri apresiasi untuk Ibu semuanya Oke langsung saja To the point Hari Pak Ibu sudah memulai hari dengan refleksi Yang luar biasa Mengenai pembelajaran yang lalu Apa itu edisi Bagaimana prinsipnya Beberapa diskusi menarik Antara lain Bagaimana sih peran kita Sebagai fasilitator Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat Untuk itu Saya mau izin untuk memutarkan Sebuah video pendek Mengenai bagaimana Fungsi kita sebagai fasilitator Bu Asi Terima kasih Harusnya ada audionya Gak apalah Bapak-bapak Gak ada audionya Bagaimana musik Tapi kita bisa menginap saja Tulu Tidak keluar sekarang Tidak keluar sekarang Etidak keluar Bagaimana musik Bagaimana musik Beberapa musik Bagaimana musik Bagaimana musik Beberapa musik Agar hai 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 maka ibu ada yang bertanggung gambarnya terlihat terlihat ya kalau terlihat the hai hai. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati chat box yang menggunakan topi atau yang memegang pena peran kita pakai topi pakai topi pakai topi benar mantap betul betul Bapak Ibu sudah luar biasa jadi kita berperan sebagai fasilitator siapakah si agent dari semua proses itu yang pakai topi atau yang pegang pena siapakah agent of change-nya keduanya pena semuanya pena dua-duanya luar biasa Anda semua memang jempol dua oke Ibu Bapak kita akan masuk kepada materi utama bahwa sebenarnya ketika kita melakukan proses pendampingan kita tidak bisa berdiri sendiri kita membutuhkan orang lain kita bekerja sama tetapi jangan lupa bahwa salah satu unsur utama adalah komunitas itu sendiri dimana pemilik pena adalah salah satu perwakilan dari komunitas tadi Pak Yudi bisa dibantu dengan slide-nya acara kita hari ini menu kita hari ini adalah bagaimana menemukan aliaset baik yang ada pada diri fasilitator maupun aset yang ada pada komunitas mohon izin untuk menyampaikan sedikit aparan saja hari ini Bapak Ibu akan banyak beraktifitas dengan kami bersama-sama monggo silahkan slide berikutnya baik gambarannya begini ini gambaran cepatnya di bagian awal saya akan menyampaikan bahwa tujuan kita kali ini adalah ada tiga yang pertama Bapak Ibu akan mengetahui apa itu aset kemudian bagaimana cara menemu kenalinya yang kedua Bapak Ibu akan melakukan simulasi sederhana bagaimana mencoba mengenali aset kemudian yang terakhir nanti menyusun rencana sederhana ada kegiatan intinya kita melihat video kemudian diskusi dan simulasi di akhir ada Q&A session atau tanya lanjut oke sip kita skip saja jadi satu dua tiga kita lakukan cepat ibu bapak ibu bapak kita curah pendapat lagi saya punya enam gambar di antara enam gambar berikut mana sih yang bisa dikategorikan sebagai aset gambar satu dua tiga empat lima enam silahkan diketik di chatbox tulis dong pak tulis dong pak biar semangat jadinya biar olahraga sedikit semua enam semua semuanya aset bu semua 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 luar biasa dan pindah ke selat berikutnya pak kita buktikan betul sekali ibu bapak sudah top sudah ahlinya ahlin aset merupakan semua sumber daya yang dimiliki seseorang baik itu komunitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu itu ada akibat dari yang masa lalu dan dari mana manfaat di masa depan diharapkan bisa diperoleh jadi kalau kita punya sesuatu yang bisa memberikan manfaat di masa depan kita menyebutnya aset definisi ini disampaikan oleh Martani jadi aset itu apa aja enam enamnya tadi aset ibu bapak sudah benar top selain itu kita masih punya yang lain ada cerita atau pengalaman sukses pernah gak ibu bapak baca biografi saya rakin pernah kapasitas bakat terkampilan individu juga aset kemudian ada asosiasi ada jaringan sosial ada institusi lokal ada aset fisik kemudian sumber daya alam sumber daya keuangan itu pasti dan juga aset sosial budaya lanjut oke kita nonton video lagi ibu bapak saya mengambil video ini dari youtube kita akan menonton salah satu profil desa yang sedang terkenal karena baru masuk di iNews beberapa waktu yang lalu kita lihat videonya monggo dicoba diidentifikasi aset dalam tayangan video tersebut silahkan pemirsa sebuah desa di Gresik Jawa Timur berhasil berubah dari desa tertinggal menjadi desa miliarder desa ini memiliki pendapatan atau mendapatkan 4 miliar per tahun dan memiliki sejumlah fasilitas mewah deretan mobil-mobil ini merupakan mobil operasional desa sekapuk di kabupaten Gresik Jawa Timur aneka mobil mewah hingga ambulans ini tidak dibeli dari angkaran desa melainkan dibeli secara mandiri dari hasil pengelolaan badan usaha desa yang mencapai 4 miliar rupiah per tahun makanya desa ini disebut sebagai desa miliarder dari penghasilan ini desa memperoleh bagian 40% atau sebesar 1,5 miliar rupiah yang dimanfaatkan untuk bantuan permodalan penyediaan lapangan kerja hingga peningkatan kualitas layanan masyarakat pegurus rukun tetangga maupun rukun warga di desa ini juga mendapatkan fasilitas pedal listrik yang bisa disewakan kepada para wisatawan desa sekapuk memanfaatkan daerah bekas tambang menjadi objek wisata Bukit Kapur Setigi Bukit Kapur ini menjadi salah satu dari 5 badan usaha desa yang menyumbang pendapatan desa hingga 4 miliar luar biasa ini terobosan baru untuk desa agar desa-desa yang lain itu meniru langkah-langkah setigi untuk mendapatkan income ribuan wisatawan setiap minggu memandati destinasi wisata yang dulunya terbengkalai kotor dan kubur karena pengelolaannya tepat warga sekitar pun mendapat lepang pekerjaan baru dan bisa berwira usaha dari krasik Jawa Tibur Agus Ispanto Ainyus Baik terima kasih Pak ada kendala teknis oke baik luar biasa baru saja Ibu Bapak melihat salah satu video yang cukup terkenal di beberapa waktu yang lalu monggo silahkan ditulis aset apa saja sih yang ada dan tampak di video tersebut silahkan diketik di chatbox 3 menit saja alam terima kasih Pak Jarot melihat masalah jadi kekuatan alam kreatifitas SDM SDA sumber daya panorama alam bukit wow perangkat desa yang kreatif badan usaha desa bukit kapur SDM SDA oke 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 inovasi pemerintah wow wow bisa tahu manusianya yang cukup oke hospitality ada kata kunci hospitality publikasi oh keren ini betul kreatifitas boom oke terima kasih atas responnya yang luar biasa baik kita bisa lanjut mbak ke slide berikutnya keren ya dari sebuah desa biasa menjadi desa miliader tentu saja adalah hal yang luar biasa nah disitulah kita melihat bahwa kemampuan local leader dalam menemu kenali aset menjadi salah satu kunci keberhasilan pak kepala desa untuk meraih pencapaian terbaiknya di komunitas tersebut bapak ibu sederhana saja materi kita tidak berat bahwa sebenarnya cara melakukan teknik menemu kenali aset itu bisa dilakukan dengan lima cara sederhana yang pertama kita melakukan wawancara apresiasi kemudian yang kedua kita bisa melakukan transek atau pemetaan wilayah kemudian yang ketiga kita melakukan pemetaan asosiasi dan institusi yang keempat kita bisa melakukan pemetaan aset skill individu yang kelima kita bisa menggunakan salah satu alat namanya ember bocor ternyata ember bocor juga ada manfaatnya di bagian begitu ya oke untuk prakteknya kita akan lakukan setelah ini lanjut wawancara apresiasi oke namanya wawancara berarti kegiatan melakukan penggalian informasi namun kegiatan penggalian informasi ini harus bersifat apresiasi apa sih ibu bapak apresiasi apa sih apresiasi itu apresiasi apa sih kira-kira bapak mendapatkan apresiasi penghargaan betul betul penghargaan penyampaian penghargaan betul sekali terima kasih pengakuan tanggapan luar biasa betul marilah betul luar biasa responnya jadi kita melakukan wawancara yang mengarah kepada wujud penghargaan kita terhadap keberhasilan seseorang nah disitu kita mengoptimalkan salah satu aset andalan kita yaitu kita sukses konon katanya kalau kita berkumpul dengan orang yang sama-sama sukses kita akan ketularan sukses kalau berkumpul dengan yang wangi kita juga akan jadi wangi oleh karena itu kita perlu melakukan wawancara apresiasi untuk melihat cerita-cerita dan memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah berhasil mencapai sesuatu hal yang insyaallah akan bermanfaat dalam pengembangan komunitas disitu kita bisa melihat ada roadmap ada interviewer ada orang yang harus melakukan apresiasi ada interviewee ada yang akan menceritakan cerita suksesnya kemudian ada pencatat dan ada dokumenter pak bisa dibantu klik pak kayaknya ada sesuatu yang hilang gambarnya tidak keluar mungkin oke jadi awal wancara apresiatif adalah sekali lagi proses yang mendorong perubahan positif dengan fokus kepada pengalaman puncak dan kesuksesan masa lalu kita pasti ingin tahu oh misalnya tetangga kita sudah sukses membuka usaha usaha bagaimana caranya pasti kita akan bertanya dan kita akan senang ketika dia menyampaikan ceritanya dengan nada-nada bahagia metodologi ini mengandalkan wawancara dan bertutur cerita yang memancing memori positif serta analisis kolektif terhadap berbagai kesuksesan yang ada tadi kita sudah dengarkan ketika bunabila meminta salah satu keserta refleksi rasanya kita jadi semangat bahwa oh ternyata di pondok tadi ada peluang besar untuk mengembangkan aset-aset yang ada begitu dan tentu kita menjadi tergerak untuk mungkin melakukan hal yang sangat analisis ini akan menjadi titik referensi untuk merancang perubahan organisasi atau komunitas di masa mendatang ibu bapak kalau ada pertanyaan langsung diketik di checkbox sudah nanti kita skip untuk di akhir lanjut pak baik sudah waktunya simulasi sekarang bapak ibu akan dibagi menjadi empat kelompok besar empat ya pak pak yudin jadi breakout empat room iya bu mungkin bisa dibantu dari host bu hesti bu kami kami akan membagi teman-teman menjadi empat ruang empat kelompok bisa tidak bisa bisa nanti untuk pembagiannya sudah ada ibu mohon pengen pengen oh begitu atau diacak enggak apa-apa pak diacak enggak apa-apa kalau ada yang otomatis jadi otomatis ngacak nanti kembali atau seterusnya atau cuma hari ini saja kalau seterusnya kan nanti rename semua kalau ada yang otomatis kalau bantuan nanti ya satu kalau otomatis secara otomatis sesuai jumlah disini enggak 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 seterusnya kok enggak seterusnya breakout kok cuman ini langsung diacak aja langsung diacak tapi tunggu setelah saya selesai membaca slide ini ya pak nanti pakai otomatis saja ya silahkan jadi saya baca slide ini dulu untuk memastikan langkah-langkahnya bapak ibu enggak usah khawatir nanti teman-teman akan masuk kelompoknya bapak ibu untuk menjelaskan kembali barangkali lupa ibu bapak akan dibagi menjadi empat kelompok besar nah di dalam kelompok tersebut silahkan ibu bapak memilih satu orang menjadi interviewer siapa itu interviewernya interviewer berarti orang yang melakukan wawancara satu orang menjadi interviewee berarti menjadi narasumber satu orang nanti bertugas menjadi reporter mewakili kelompoknya sisanya jadi pengamat tugas narasumber menceritakan sukses terbaik dalam hidupnya bapak ibu pernah menang lomba apa ya dosen terbaik barangkali atau apalah yang bagus begitu atau mungkin lomba menyanyi atau apa yang menyenangkan bapak ibu yang paling baik menurut bapak ibu kemudian ibu bapak jelaskan ceritakan kepada kita semua di dalam grup kecil siapa sih yang berperan dalam kesuksesan tersebut apakah itu semua karena bapak ibu sendiri atau ada dukungan orang lain lalu bagaimana perasaan bapak ibu saat meraih kesuksesan itu dan yang terakhir bagaimana peran lingkungan terhadap kesuksesan bapak ibu saat itu nah begitu tugasnya narasumber ya bisa diikuti instruksinya jadi narasumber akan menceritakan kisah suksesnya dengan empat poin tadi siapa suksesnya dimana yang berperan siapa perasaan bapak ibu bagaimana peran lingkungan saat itu bagaimana tugas wawancara artur harus lebih keren lagi karena dia harus membuat narasumbernya nyantai dan tenang saat bercerita kalau kita tiba-tiba tanya pastikan kita gak nyaman ya ibu bapak harus berramah ramah dulu begitu ini wawancara harus bisa membuat narasumber nyaman dan tenang saat bercerita nah tugas pencatat mencatat jawaban-jawaban narasumber sedangkan nanti reporter akan menyampaikan hasil pengamatannya begitu ya bisa diikuti ibu bapak instruksinya simulasinya bisa ya oke kita coba dulu nanti teman-teman akan membantu menjelaskan kembali monggo bapak silahkan dibagi jadi 10 oh ada yang silahkan silahkan ya pak pak sandi ya bisa saya bilang ibu apa bahan interviewnya tadi ada 4 interviewnya ada 4 yang ditanyakan kepada narasumber prestasinya apa kemudian bagaimana perasaannya kemudian siapa yang berperan kemudian bagaimana peran lingkungannya terhadap kesuksesan bapak atau ibu pada saat itu gitu ya oke siap terima kasih kalau perlu sekarang difoto dulu sebentar trik gitu biar gak lupa bagi sebagai wawancara bapak mohon izin silahkan dibantu untuk dibagi breakout roomnya baik jadi semua dari tim abc juga kena ya nanti iya siap oke waktunya cuma 10 menit ya ibu 4 kelompok ya mohon aku 4 kelompok ya 4 kelompok iya kita melakukan wawancara 10 menit saja ya karena waktunya mepet oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati siapa yang tadi ada 3 peran ya 4 lah ya ada 1 yang yang mewawancara 2 yang diwawancara 3 importer atau pendatat 4 pengamat jadi semuanya punya peran sebenarnya semuanya punya peran saya dengan Pak Jara juga punya peran nanti silahkan langsung disepakati saya jadi interviewer pak bagian wawancara langsung aja disepakati ya Bu Siti Halima jadi penanya wawancara saya pencatat ya pak dia jadi pencatat oke siap sudah 2 Pak Afroni tadi apa yang ditanya aja pak Pak Afroni ini yang ditanya berarti kira-kira prestasinya banyak kesuksesannya kesuksesannya luar biasa gak apa-apa semua orang punya kesuksesan yang satu lagi pengamat berarti semuanya jadi sisanya sisanya semuanya nanti akan pengamat dan dokumentar langsung Bu Siti Halima untuk Pak Afroni jadi saya langsung supis-pupis dengan Bapak Afroni baik Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh yang lain ibu bapak yang lain jelas apa enggak suaranya halo Pak Afroni halo Pak Afroni kita tunggu Pak Afroni kita tunggu ya bapak kita tunggu jangan sampai jelas Pak Afroni kayaknya yang masih teknis makin signal atau mungkin di karena wabur juga bisa dialihkan mungkin sambil lupa Pak Afroni yang lain siapa yang jadi interviewee yang diwawancarai Pak Nana mungkin ya silakan mohon diulang ibu diulang ibu diulang ibu diulang ibu sudah sudah datang lagi tinggalnya hilang ibu maaf jauh siap siap asalamualaikum Pak Hilmi wabarakatuh perkenalkan nama saya Siti hari dari STID PGD Pak Suruan Jawa Timur Bapak ini benar dengan Bapak Afroni boleh saya tahu Bapak asalnya dari mana mungkin mengabdinya dimana bisa diperkenalkan sebelumnya Bapak oke terima kasih semuanya saya Muhammad Afroni saya dari STID Pemalang itu saja aslinya dari Pemalang juga iya begini Bapak saya dari tim Sudkus ABCD disini saya mau sedikit menginterview pertama tadi Bapak sudah menjelaskan Bapak bernama Muhammad Afroni mengabdinya di STID Pemalang Jawa Tengah ya Bapak benar ya mungkin pertanyaannya langsung mengarah ke prestasi kali Bapak Bapak menjadi dosen kurang lebih berapa tahun kebetulan tiga tahun jalan ini tiga tahun berarti masih dosen termasuk dosen muda dianggap dianggap Tidak menatuh muda terus gitu selama ini sebelum maupun setelah menjadi dosen mungkin ada prestasi yang menurut Bapak sebuah pencapaian yang luar biasa mungkin ada bisa disebutkan oke untuk prestasinya mungkin tingkat desa yang di jong besiong yang jadi terbaik di desa saya ini luar biasa penguda terbaik di desa Pak Afroni iya di desa panjenengam tinggal berarti di desa saya tinggal Pak prestasinya Pak dalam hal nopo di sini saya sebagai leadership enggak ya sebagai utusan perwakilan dari kebetulan ada suatu komunitas komunitas berjuang konveksi konveksi tas seperti itu nah ini yang dipilih adalah saya karena mungkin peran penting kemakmuran desa saya seperti itu oh begitu jadi intinya jendengam termasuk pemuda terbaik desa gitu ya seperti itu oke kemudian dalam kesuksesan panjenengam menurut pendapat panjenam pribadi siapakah yang paling berperan penting dalam kesuksesan ini gitu loh kira-kira sinton gitu yang paling berperan penting dalam kesuksesan panjenengan siapa yang tentunya yang berperan penting karena saya tadi menganggap saya berprestasi dalam pihak penggerak ya tentunya teman-teman saya ya setingkat dengan saya dan tentunya bapak-bapak selevel leader-leader yang di atas di atas seumuran saya begitu menganggapnya saya lebih baik daripada yang lain seperti itu berarti lingkungan menganggap saya sebagai yang terbaik itu lingkungan sendiri dari desa Reo yang berada di Ketamatan Ketamatan Pemalang itu seperti itu begitu jadi yang berperan adalah para senior kemudian kawan-kawan seperjuangan begitu ya pak kemudian tadi panjenang sudah mengkaitkan lingkungan berarti lingkungan sangat mendukung dalam arti yang juga berperan penting dalam kesusahan penyenengan begitu begitu ya sangat-sangat mendukung lingkungan mendukung dan memang sebenarnya lingkungan sudah jalan hanya saja perlu adanya penggerak sebagai leader dari kalangan muda kebetulan saya yang putus sebagai penyatu di antara mereka karena memang banyaknya konveksitas kerempuan seperti itu mungkin mereka harus ada penyalur sebenarnya mereka bisa jalan hanya saja perlu adanya penyalur dari kalangan muda kebetulan saya yang dianggap sebagai bisa menangui mereka seperti itu bu Cinti Halimah oke baik mungkin itu saja bapak dari saya mohon maaf selama wawancara barangkali saya ada salah kata maupun ucap dari saya terima kasih bapak sudah berkenan untuk diwawancarai mohon maaf dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tadi mohon maaf Pak Nana Pak Nana masih menunggu Pak Afroni ya gak apa-apa kemudian mungkin untuk melengkapi ini sebelum kita ke komentar pengamat Bu Widya silahkan dilaporkan pulang ya karena ada beberapa bahasa Jawa semoga saja tadi gak masalah ya itu ya masalah Pak terima kasih terima kasih Pak baiklah saya Widya dari Iryau akan memberikan laporan terkait interview atau wawancara yang dilakukan oleh Ibu Siti Halimah dari Siti Pesuruan yang mewakili tim satu setkos ABCD tahun 2020 ini beliau mewawancarai seorang dosen muda Bapak Muhammad Afroni dari Setelah Tinggi Ilmu Terbiah Pemalang dari hasil wawancara tersebut bisa diketahui bahwa meskipun Bapak Afroni berusia namun pencapaian-pencapaian yang telah diperolehnya itu sangat luar biasa yang pertama beliau terpilih menjadi pemuda terbaik di desanya pemuda terbaik ini dalam bidang komunitas pejuang konfeksitas nah disini sangat orang atau orang atau misalnya hal yang sangat berperan dalam keberhasilan beliau adalah teman-teman beliau teman-teman seumuran teman-teman sejawat kemudian para leader para senior di desa di lingkungan tempat tinggal beliau yang sangat mendukung dan memberikan kepercayaan kepada Bapak Afroni dalam pemilihan beliau Pak Afroni sebagai utusan dari desa saya rasa itu yang saya dapatkan informasi dari wawancara tadi mohon maaf banyak kekurangan wassalamualaikum warah wawancara wawancara wassalam wawancara 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 saya lanjutkan Pak Jarod saya pakai lagi tapi semuanya insyaAllah paham kalau di komunitas itu memang kita harus pakai bahasa kaumnya saya biasa di komunitas di Jawa Timur pakai bahasa kaumnya memang begini seluruh pengamat semoga dapat waktu untuk komentar singkat satu atau dua menit selain Bu Halimah Pak Afroni sama Bu Gia komentar ya namun sebelum komentar ada baiknya mungkin dibayangkan kira-kira kalau wawancara Bu Halimah ke Pak Afroni seperti ini kira-kira jika ini dituangkan dalam model pendampingan atau pengabdian masyarakat atau pemberdayaan masyarakat kira-kira temanya apa jadi Ibu Bapak bisa sebagai pengamat bisa mengomentari misalnya begini kalau model Pak Afroni ini apa yang mau didampingi ini sebenarnya kira-kira temanya apa sih ekonomi desa atau apa mungkin pengamat bisa mengaitkan dengan itu sehingga nanti bisa membayangkan ketika kita berhadapan langsung di lapangan kita menjalani lapangan langsung itu ketemu karena tidak semulus ini sebetulnya nanti akan kita bicarakan wawancara itu tidak semulus ini apalagi tahu Pak Afroni mau diwawancara 25 tahu sudah dapat klunya pertanyaan-pertanyaan tidak semulus ini jadi itu dibayangkan silahkan kita urut saja dari yang paling atas Bumandi Okyarty silahkan komentarnya bu baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baiklah saya akan memberikan sedikit komentar menurut saya kalau ini pendampingan bisa masuk ke untuk ekonomi karena Pak Afroni sudah desa sudah ntar pak pendampingan karena Pak Afroni kan sudah menjadi putusan dari resa untuk menjadi penyalur untuk konveksi konveksi pas berarti sudah dipercayai jadi kita sebagai pendamping aduh terus apa lagi jadi belum pak iya bingung kalau dirasa cukup tidak apa intinya dipercayai dipercayai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati silahkan satu menit lagi nanti saya cek kembali di wawancara reporter wajib melaporkan ya semangat insyaallah ada yang set timer ya sayang mbak Riska sudah selesai matikan makanya saya pikir siapa bernyata mbak Anabila sendiri baik sudah ya sudah selesai tadi seperti kata bunabila tadi lebih banyak yang diceritakan daripada yang ditulis saya yakin itu baik kita undang dulu reporter dari kelompok 1 breakout room 1 siapa yang mau mewakili tadi yang dapat tugas sebagai pewawancara atau reporter 1 kita ya Widya tadi pencatat reporter apa reporter aja reporter reporter aja reporter pak saya silahkan bu Widya iya bu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok suaranya 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 oh iya maaf baik saya lanjutkan kami dari kelompok 1 tadi memiliki seorang narasumber yang sangat luar biasa bu beliau Pak Afroni Muhammad Afroni seorang dosen muda dari Pemalang mereka beliau memiliki pencapaian yang luar biasa di usia mudanya itu sudah terpilih sebagai pemuda terbaik di desa wow terima kasih terima kasih bu Pak Afroni ini dipilih sebagai utusan komunitas pejuang konfesifikasi di pas daerah pemalang ya Pak ya tadi ya di daerah pemalang nah jadi Pak Afroni beranggapan bahwa dia tidak akan bisa mencapai apa yang diperolehnya itu tanpa dukungan dari lingkungannya teman-teman sejawatnya kemudian para leader atau para senior di desanya yang sudah mempercayai Pak Afroni untuk diutus dalam ajang atau dalam pemilihan komunitas sejuang konteksifitas di desanya jadi itulah wawancara singkat kami tadi dengan Pak Afroni dari kelompok 1 mohon maaf juga banyak kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam kita beri apresiasi luar biasa ruang 1 ada celebrity kita undang sekarang reporter room 2 siapa room 2 tadi mantap teruntak room 2 room 2 Pak Ikram ini sebentar monggo di lower hand dulu saya spotlight dulu monggo Pak Ikram silahkan di lower hand dulu ya oke silahkan Pak Ikram terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh juniornya yang paling junior jadi disini Pak Tuku Umar ya jadi ya Pak Tuku Umar sebagai narasumber dan Fatima sebagai interviewer nah disini prestasi yang diceritakan oleh Pak Tuku adalah ketika dia lulus beasiswa ke doktoral ke Cina tahun 2015 ya kemudian tentu dia merasa perasaannya sangat senang bahagia karena itu merupakan prestasi yang terbesar dalam hidupnya kemudian apa namanya ya yang berperan di itu menurut beliau adalah pertama dukungan keluarga yang kedua support dari kolega yang ada juga yang memberitahukan informasi tentang studi di Cina nah kemudian lingkungannya tadi apa bagaimana peran lingkungan ya disitu yang saya tangkap adalah lingkungan keluarga terutama dengan lingkungan akademisi koleganya yang mampu memberikan link tentang informasi studi beasiswa ke Cina nah dari situ saya sebagai reporter ada beberapa catatan aset yang menurut saya penting pertama itu adalah narasumber memiliki semangat dan pantang menyerah yang pertama karena beliau sudah dari tahun 2014 mencari beasiswa namun belum rejeki kemudian dia mencoba lagi akhirnya di tahun 2015 dia bisa beasiswa ke Cina kemudian yang kedua semangat itu yang menurut saya aset juga dapat dia manfaatkan dengan baik karena mampu menyelesaikan studi 4 tahun dan kembali pas sebelum pandemi jadi Alhamdulillah tidak termasuk apa namanya korban korban kemudian yang kedua aset itu adalah apresiasi dan support dari keluarga dan kolega kolega jadi intinya support dan keluarga juga itu penting tapi itu tidak cukup jadi kita sebagai akademisi juga perlu link dari teman-teman akademisi lain dan lembaga-lembaga lain apalagi untuk istri di luar negeri dengan beasiswa yang saya kira itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 kita beri apresiasi ini buat reporternya yang keren juga narasumbernya juga oke rumpik ya silahkan saya undang siapa tadi Bu Nurul ya ayo Bu Nurul silahkan Bu Nurul saya cari Bu Nurul-Nya mau saya spotlight biar semua bisa lihat wajah Bu Nurul Bu Nurul ya silahkan Bu Nurul oke kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan mohon maaf nih habis sholat jadi bagian ini kayak gitu lanjutin baik kami tadi dari room 3 dengan saya sendiri sebagai reporter kemudian dengan apa namanya narasumber yang ibu yang hebat kemudian beberapa teman sebagai ini apa nam pengamat narasumber kami ini ibu Eva ya namanya ibu Eva dari UIN Syarif Yatul Jakarta Alhamdulillah beliau semangat sekali menceritakan kisah yang paling berkesan dalam ini salah satu kisah bahagiannya ketika dia apa namanya menerima apa berhasil sebagai mendapatkan diberi dari kemenat ya bu kemudian oke ketika kita sebagai ini apa namanya bagian dari seorang apa namanya ini kampus sangat ini sekali bahagia sekali ketika kita menerima dana dana seperti itu apalagi kalau riset sendiri yang ini riset dari pemikiran sendiri yang ini yang berhasil jadi nominasi kemudian ibu ini sangat bahagia sekali karena didupung oleh teman-teman sejawat yang yang memberikan support kemudian dari keluarga sendiri yang memberikan support kemudian ketika mendapatkan apa ketika dia memberikan apa namanya mengadakan salah satu ini kan dia penelitiannya masalah wisata halal jadi ya selain karena dia sudah bahagia mendapatkan riset ini nah ditambah pula dengan dia pergi keliling untuk mencari tempat-tempat wisata meskipun tadi katanya tidak ditemani oleh keluarga tetapi keluarga sangat mendukung jadi mungkin dalam dari sini kita bisa lihat bahwa aset ada di sini bahwa dari semangat dari semangat atau semangat yang ada dalam diri kita sendiri kemudian dukungan dari tim baik dari instansi maupun peran dari lingkungan kita sendiri kemudian dukungan dari keluarga serta lingkungan yang ada seperti tadi yang dijelas tanggal ibu itu bu terima kasih bu luar biasa atas reportagenya masih ada satu room lagi ya kayaknya ya rumpat ya siap rumpat kirakan please hand saya rumpat dari perwakilan dari rumpat oh aprilya ya bentar ya saya spotlight ini ibu aprilya silahkan ibu aprilya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami mewakili dari rumpat tadi yang kami mempera itu atas nama bapak sandi andika nah bapak sandi andika ini asalnya berasal dari riau dan sekarang sedang ditugaskan di stain bengkalis riau nah pada saat kami wawancara apakah prestasi atau kesuksesan apa yang dirasakan atau pernah diraih oleh bapak sandi beliau menyampaikan bahwa prestasi yang sangat membuat beliau bahagia yaitu beliau penerima beasiswa pasca sarjana di universitas jahmada di jogja di fakultas ekonomi islam nah jadi beliau sebagai penerima beasiswa pasca sarjana di ugm di fakultas ekonomi islam kalau saya tidak salah nah dan yang memberikan beasiswa ini yaitu pemerintah pemerintah daerah riau jadi pak jadi pak sandi ini mendapatkan beasiswa dari pemda riau dan pada saat pak sandi mengetahui bahwa beliau menerima beasiswa ini beliau sangat terharu dan keluarga beliau juga sangat terharu dukungan samanya berasal dari keluarga sebenarnya ruta sudah mendukung yang sudah mendoakan beliau untuk bisa terus maju untuk bisa terus berusaha untuk supaya bisa lulus dari lulus untuk mengikuti beasiswa ini nah untuk peran-peran untuk dukungan dari dukungan dari teman-temannya ini yang saya yang saya kira sebagai penyemangat dan unik juga setelah pak sandi ini dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa pemda yang lolos ke UGM teman-teman pak sandi di Stein Bangkalis mereka ya mereka banget mereka punya dorongan bahwa mereka sebenarnya juga bisa untuk menjadi seperti pak sandi banyak kesempatan yang bisa mereka dapatkan untuk mencari beasiswa jadi seperti itu itu yang dukungan dari peran dari teman-teman pak sandi di Stein Bangkalis untuk dukungan dari teman-teman pasca sarjana UGM sendiri sangat mengapresiasi sebenarnya sangat mengapresiasi usaha dan semangat yang yang dilakukan oleh pak sandi untuk bisa mendapatkan beasiswa dari Pemdaryau ini nah terus yang yang kati dari room 4 berdasarkan aset-aset apa saja yang yang di yang di yang yang menilisis dasarkan wawancara dari pak sandi tadi yang pertama kami mengamati yang pertama dari aset aset individu dari pak sandi sendiri beliau punya semangat punya rasa punya rasa punya terus berusaha dan bekerja keras untuk bisa mendapatkan beasiswa ini yang semua orang yang pastinya semua orang pasti tidak tentunya tidak tidak semudah untuk mendapatkan apalagi beasiswa Pemda yang saingannya pasti sangat banyak yang kedua aset dari aset dari aset dari eksternal yang pertama kami mengamati bahwa dukungan dari orang pas yang juga sangat berperan terhadap kesuksesan dan prestasi yang diserai oleh bapak sandi ini yang kedua yang tidak kalah penting yaitu kesempatan kesempatan yang diberikan oleh Pemda Bengkalis di Riau yang berikan kesempatan bagi pemuda-pemuda seperti Pak Pak Sandi untuk meneruskan belajar atau studinya jadi seperti itu saya kembalikan kepada Bu Rizka terima kasih Ibu luar biasa kita apresiasi dulu keren sekali baik Ibu Bapak sekarang saya akan mengundang satu pengamat laki-laki siapa mau sharing saya mau bertanya dulu saya bertanya kemudian boleh di follow up satu laki-laki silakan angkat tangan pengamat yang cuma nonton ada yang mau dulu unda aja unda aja bunda pila bisa bantu saya memilih pilihkan bapak-bapak yang kira-kira menjadi penonton saja silakan Bu Rizka dipilih mau saya pilih iya dipilihkan bunda pilihannya tepat waduh begitu oke oke sebentar sebentar saya lihat ya dari partisipan ya satu putra saya minta ada Bapak atau Ibu Fatima Gaca kalau gambar fotonya Bapak Bapak atau Ibu Fatima Gaca Bapak Bapak silakan silakan Bapak saya undang khusus ya Pak saya undang khusus ya Pak Bapak tadi di room berapa Pak room 3 room 3 ya Bapak oh kebetulan Eva ya berarti ya iya iya saya sekarang bertanya nih Bapak sebagai pengamat kira-kira merasakan aura positif sih ada orang suka cerita ya sangat sangat positif bagaimana rasanya di dalam diri Bapak seperti apa tadi bercerita tentang sebuah pengalaman sebagai seorang peneliti penerima hibah yang cukup besar sehingga memberikan kita saya secara pribadi merasa sangat positif pengaruh tersebut sehingga bisa saja jadi sebuah inspirasi buat saya iya luar biasa ya Pak ya ternyata semangatnya membuat kita jadi tergoda juga ya meneliti ya Pak ya iya iya betul bagus sekali ide jertan ibu terima kasih ya Pak saya tahan dulu saya cari lagi satu yang Putri ibu Nabila ya saya pilihkan yang Putri ya mari kita minta ini enggak ada fotonya tapi muka-muka Putri ini M.A.N.Sulfata kayaknya Bapak-bapak ini sebentar saya lihat ini aja Bunur Jannah silahkan Bunur Jannah Bunur Jannah Apakah ibu ada disini? oke mana ada Bunur enggak ada foto enggak ada sudah Bunur Jannah apa kabar Alhamdulillah baik Bunur Jannah tadi juga jadi pengamat kan iya coba di room berapa bu? di room 1 oke di room 1 bagaimana apakah ibu sama dengan bapak tadi jadi terinspirasi atau bagaimana coba? ya tadi pak Aftoni di room 1 beliau bercerita tentang bagaimana beliau menjadi utusan di desa tersebut untuk penyaluran jadi jahit apa namanya tadi petaskan gitu jadi dari pak Aftoni tadi itu merupakan semangat jadi kalau anak muda itu kan kalau misalnya dia jadi apa namanya jadi pengembang perkembangan masyarakat itu kan lebih baik semangatnya jadi kalau misalnya pak Aftoni tadi dia mempunyakan aset tadi untuk menyalurkan dari dari jahit apa namanya tas tadi itu jadi sebenarnya masyarakat tadi itu juga bisa lebih baik perekonomiannya di desa khususnya desa bapak Aftoni tadi itu kalau saya lihat jadi dengan adanya pak Aftoni sebagai utusan dari desa tersebut juga bisa memotivasi teman-teman sebayanya karena tadi kan peran dari pak Aftoni sendiri itu dari teman-temannya ya bu ya sebagai peran penting beliau bisa menjadi utusan dari desanya itu karena salah satunya dari teman-temannya yang mempercayakan beliau menjadi utusan di desa tersebut menurut saya begitu iya terima kasih ibu sekarang saya mohon bantuan pak wahyudi pak nur pak nur wahyudi saya mohon dibantu kembali ke slide oke kita sum up sebentar terima kasih ibu bapak atas partisipasinya sambil kita merefeksi sebentar satu menit bahwa pengalaman melakukan wawancara apresiasi ini kan luar biasa ketika ada orang bercerita positif kita pasti akan menjadi ingin mengikuti bijak belia bisa menjadi wakilan desa ada yang bisa mendapatkan hibah buat saya itu luar biasa pengalaman hari ini dan semoga pengalaman itu juga menginspirasi bapak ibu untuk melangkah lebih maju mengembangkan komunitas kita lanjut pak baik itu tadi cara pertama melakukan wawancara apresiasi saya belum sempat memberi pertanyaan mendalam sebenarnya kalau bapak ibu nanti ingin kita bisa suatu saat nanti bertemu untuk memperdalam ilmu melakukan wawancara apresiasi ya bu nabila ya nanti teman-teman dari betul betul membantu jadi ketika melakukan wawancara apresiasi pasti ada strateginya bagaimana caranya membuat narasmer itu menjadi rileks pertanyaan seperti apa yang dihindari pertanyaan apa yang bagus dan bagaimana membuat semua narasmer kita itu jadi lebih baik itu ada tapi tidak sekarang oke transek cara yang kedua transek adalah teknik melakukan pengamatan langsung lingkungan dan seberdayaan masyarakat dengan cara menelusuri wilayah dengan menghuti lintas yang tertentu yang disepakati jadi ibu bapak jalan-jalan ditelusuri ada apa di sini ya makanya saya orang berlari di situ bentang alam di komunitas kita seperti apa sih bagaimana penggunaan lahannya ada sawah yang diirigasi ada pemikinan letaknya di mana kantor desa di mana sekolah di mana dan terus status tanahnya seperti apa tanah negara atau hak milik atau masih petok sertifikat dan macam-macam itu semua kita lakukan pemetaan dengan menggunakan cara yang namanya transek dan ini insyaallah ada juga di PAR juga namanya PRA nama alam nanti kalau mau lebih lanjut ada informasi mengenai PRA jadi alat-alat yang untuk memetakan potensi wilayah di selaku kemudian kemudian kita juga melihat jenis tanamannya apa aja ada padi, mangga, pisang bisa sawah bisa jagung atau apa nah itu juga kita lakukan itu kita petakan satu-satu iya Bu Aprilia bisa dibantu atau nanti sekarang aja Bu sebentar saja Bu kalau misalkan saya kan juga dulu kan juga pernah ikut PAR dan di PAR ini juga metodenya transek yang kebetulan yang saya ingin tanyakan sepemahaman saya tolong nanti dikoreksi kalau misalkan saya salah transek ini memang kalau di PAR kita turun ke desa ke dusun untuk melihat bagaimana kondisi wilayah kondisi alamnya dan lain sebagainya nah kalau misalkan ada kasus seperti ini Bu untuk yang di ABCD komunitas itu itu bukan ada desa tapi ada misalkan di tengah-tengah kota yang padat penduduk yang istilahnya mobilitasnya sangat tinggi biasanya komunitas itu misalkan ibu-ibu pengajian atau ibu-ibu rumah ibu-ibu rumah tangga itu bagaimana Bu kalau misalkan seperti itu kasusnya baik terima kasih kita simpan dulu ya kita lanjutin nanti akan ada simpulannya terima kasih Bu Aprilia luar desa lanjut Pak Yudi sebentar lagi mungkin bisa dijawab nah ibu begini kalau biasanya bentang wilayahnya di desa kita sering menggunakan kalau di Pekas kita bisa menggunakan komunitas kita bisa menggunakan pemetaan wilayah ya dimana nanti ada beberapa contoh hasil pemetaan ya namanya peta komunitas biasanya kita buat tematik Bu ada yang pemetaan di berdasarkan asosiasinya letaknya dimana sekolah kantornya dimana jadi kita tahu lokasinya kemudian ada pemetaan sumber daya alam kemudian pemetaan aset individu dan pemetaan potensi ekonomi lanjut Pak sebentar aja baiknya oke nah aset alam itu apa aja dan infrastruktur apa aja Bapak Ibu pasti lebih ahli daripada saya ini hanya contoh sederhana jadi nanti kalau kita membuat community map misalnya kita juga bisa meletakkan informasi oh disana ada masjid disini ada pasar oh disana ada air terjunya disitu ada sawahnya dan seterusnya itu kita letakkan di community map yang kita integrasikan menjadi peta tematik lanjut Pak nah begini jadinya Bu nanti kalau seperti yang pertanyaannya Ibu tadi kalau nanti ada di kota jadinya begini nanti ini ada ada peta hasil pemetaan ini sawahnya begini ini ada air ini apa ini bisa menggunakan namanya sistem informasi geografi itu tadi yang saya belum berapa ahli terus terang tapi ada ahlinya Pak Helony disini nanti beliau akan sudah tahu bagaimana cara menjalankan aplikasi SIG-nya supaya kita menggunakan hasil pemetaan yang modern kalau mau pakai tahap awal ketika kita turun komunitas pakai yang bawah yang menggambar sendiri karena seperti yang video di awal tadi bahwa yang bisa membuat komunitas adalah komunitas itu sendiri bukan kita kita kan fasilitas jadi kita nanti mungkin akan membantu mengkonserti menjadi bentuk yang modern seperti ini pakai SIG tapi dasarnya ya terpakai yang secara-cara seperti ini begitu semoga maik jadi apakah transit yang tentang alam itu saya rasa bisa diatasi dengan community map yang seperti begitu ya Bu sementara lanjut Pak nah ini contoh hasil pemetaan infrastruktur dan potensi ekonomi ibu bapak ini dikasih gambar begini ibu bapak jadi kalau di pasuruan misalnya ini di jalan anggaplah jalan jalan A begitu oh ada tanamannya ya kita buat seperti ini infrastruktur yang ada apa disini masjidnya oh disini ada misalnya warung kopi oh disini antang nah ini contoh pemetaan infrastruktur yang kita lakukan secara manual bersama komunitas oleh karena itu kita harus lebih sering jalan-jalan ke komunitas pelawancaranya ya semi struktur sambil ngopi sambil di belanjaan atau apa sampai namun yang membuat mereka lebih nah di ujung kanan ini ada salah satu website mohon izin saya tanya pada screen share di sini ada alamat kodi stfx digital liquid package ini namanya yang tadi saya sebut ember bocor atau panti yang bocor dimana panti bocor ini adalah salah satu upaya untuk memetakan potensi ekonomi yang ada di komunitas kita mohon izin screen share entar oh stop dulu ya pak entar kan gak pake alvin share entar tadi sudah saya siap mana saya oh dear where are you adakah apa di sini eh ya Allah entar entar ya pak entar ya ketutupan oke nanti kalau diklik terlihat ya slide-nya ibu bapak ya layar saya ya kalau kelihatan nanti ibu bapak akan diarahkan ke website ini ada dua cara bisa yang offline bisa yang online nah kebetulan saya sudah coba download yang offline sehingga gak perlu internet nanti tampilannya kurang lebih begini ibu bapak prakteknya akan dilaksanakan di depan ya ini contoh saja nah misalnya kita bisa melihat potensi uang yang ada di komunitas itu habis untuk apa aja kita coba memang komunitasnya misalnya tadi kok majet namanya adalah kampung rambutan misalnya begitu kampung rambutan kampung rambutan dalam satu tahun pemasukannya kampung rambutan itu apa aja ini bisa ada aplikasinya langsung oh pemasukannya dari panen gitu berapa panennya satu miliar misalnya nah udah nah nanti ibu bapak tambah lagi oh dapat lagi pemasukan dari bisnis apa aja bisnis laundry misalnya begitu pemasukannya 5 juta nah terus kita oh ternyata setahun itu sekian ya habisnya untuk apa aja tinggal di klik untuk listrik misalnya 2 juta 200 juta pulsa 500 misalnya asal tulis aja ya ya dan hasilnya bagaimana berapa semuanya apakah masyarakat disini kekurangan atau kelebihan gimana ibu bapak suaranya kelebihan ya oh masih banyak ini contoh alat simulasi sederhana untuk melihat potensi ekonomi nah begitu ibu bapak silahkan pak yudi kembali ke slide sudah sampai ke ke kemudian terakhir ini kan sudah setengah 4 juta oke jadi itu ya ibu bapak cara-cara memetakan dan menemukan alih aset ada wawancara apresiasi ada pemetaan aset individu aset alam melalui transsek nah yang sekarang kita akan melakukan pemetaan aset individu slide berikutnya kita akan mengundang ibu bapak untuk praktek lagi aset individu jadi yang ada di komunitas itu individu yang seperti apa kualitasnya biasanya bisa kita identifikasi dari keterampilannya takatnya dan kemampuannya secara umum biasanya kita bagi tiga ibu bapak ada kemampilan tangan kepala dan hati sebenarnya lebih pada naming saja tapi apapun kemampuannya insyaallah akan memberikan kontribusi nyata buat mengembangkan lanjut pak nah sekarang kita main lagi pokoknya kalau kita pasti banyak main saya akan mengayangkan saya revi 10 kata yang menunjukkan penguasaan hard skill dan soft skill nah ibu bapak sekarang siapkan sebuah kertas HVS-nya dan alat tulisnya seperti yang lalu kita akan menunjukkan deretan skill yang bapak ibu mungkin saja sudah menguasai nanti ibu bapak akan menguruskan 4 kejedeh atau 5 skill prioritas yang bisa diberikan kepada komunitas bisa diikuti insya yang pertama saya ulangi bapak ibu sekarang siapkan dulu kertasnya dan alat tulisnya bisa bisa ember bocornya insyaallah minggu depan lebih jelasnya sabar ya tenang bu kita diinci-in dulu saya pasti juga sudah siap dengan alat tulisnya yang kedua kita akan mengayangkan 30 kata yang terkait dengan soft skill dan hard skill bapak ibu memilih skill yang ibu bapak bisa lakukan dan menguasai nanti setelah ada beberapa kemampuan ibu bapak akan menguruskan skill prioritas mana yang siap untuk dikontribusikan kepada komunitas diakhir saya akan mengundang 3 peserta dengan skill terbanyak untuk menyampaikan hasil pemetaan aset individu yuk kita coba Pak Yudi slide satunya bisa dibantu atau saya sendiri oh iya berapa aset yuk kembali dulu tetap share kalau gitu sangat sayang oke saya lah masih belum saya terima oh iya saya aja tenang memang banyak alat waktunya terbatas kita beri introsa dari dulu siap ibu bapak siap suaranya mana nih siap siap ya oke siap kita mulai jadi balik lagi instruksinya banyak yang admit saya ambil admit juga ini 10 menit kita berbain ini oke akan ada 30 keterampilan yang ditampilkan sekarang pilihlah yang ibu bapak kuasai tidak harus semuanya ting ya belum ternyata balik lagi ya gila enggak tegang ibu bapak bapak ini satu lagi lagi nah silahkan ada enggak ini apakah ibu bapak bisa memasak kalau iya tulis memasak apakah bisa menjahit bisa menyetir kendaraan roda 2 atau masuk sepeda dan motor bisa menyetir kendaraan roda 4 bisa meriah dan sudah boleh berpindah boleh ya lanjut menyetir kendaraan keempat roda roda 8 tidak ada kendaraan sementara kalau keempat ya lanjut oke ini dia merawat orang sakit merawat anak-anak mengajar berseraman mengetik pijat medis merawat jendak menerjemahkan bahasa bercocok tangan memainkan alat musik boleh gitar piano rebana atau serulin mungkin tidak online marketing negosiar mana yang ibu bapak bisa itu sudah boleh berpindah boleh boleh ya lanjut berikutnya akutansi menggunakan humor yang baik programming komputer kemampuan persuasi public speaking atau berbicara di depan umum kemampuan management conflict terakhir ya peternak fotografi berjaring dan bersosialisasi memiliki empati tinggi dan olahraga bela diri oke selamat ibu bapak ibu bapak sudah berhasil menemukan nali aset individu you are way more talented than you think kira-kira kira-kira ibu bapak menyadari enggak kalau ibu bapak mampu segitu banyak always remember kalau you are beautiful you are worthy you are important you are special you are unique you are wonderful you are talented and of course you are irrepressible tidak tergantikan bapak ibu begitu ya sekarang saya stop dulu sebentar dari sekian kemampuan saya stop dulu saya mau tahu siapa yang punya 30 kan ada tidak angkat tangan ada enggak 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 ada 25 sampai 30 ada enggak oh ada pak ayo pak dibacakan pak tetap penasaran 25 sampai 30 kemampuan siapa silahkan oke silahkan pak kita hitung ya satu menyetir sepeda suka hobi olahraga soalnya ya naik motor karena pernah jadi super grab terus mobil bawa mobil ya terus memasak juga bisa alhamdulillah anak ini pernah jadi tukang masak dulu waktu kuliah membaca suaranya memantul halo pak pakai dua isunya oke sedar tak matiin dia satunya sedar sedar pak oke lanjut hilang koneksinya sambil menunggu ada lagi berikutnya satu putri mungkin ibu-ibu atau nanti setelah pak siapa tadi penyanyi hobi juga bu oh iya boleh lanjut pak silahkan pak ya bernyanyi mengaji oh mengaji bisa mengaji terus kori terus terus benar mengajar ya mengajar suka hobinya membaca juga ini membaca ternyata lebih terus suka main game juga ya pengalian program program camera suka di IT juga oke oke terus banyak sih banyak selalu banyak luar biasa bapak terima kasih kita kasih apresiasi dulu buat pak senarto luar biasa banyak saya yakin bapak juga banyak ibu-ibu satu lagi barangkali siapa yang mau berbagi nih yang 20 deh 20 20 kemampuan barangkali ada atau siapa aja tapi silahkan siapa ya kira saya kira saya mau pilih 15 15 15 15 15 ada bapak boleh 15 boleh pak silahkan satu pak memasak menyetir ronda 2 menyetir ronda 4 merawat anak-anak mengajar bergerama luar biasa pak sandi ya kebetulan saya satu saya akutansi luar biasa yaitu persoasi yang baik juga berbicara depan umum memiliki empat yang tinggi dan super olahraga keren luar biasa saya undang satu ya ibu-ibu atau yang putri ya satu ya saya ingin coba dengar tuarnya eh bu saya boleh 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 saya seneng deh 5 mau nanya ibu silahkan bu iya iya saya ada 15 kurang lebih bu oh keren silahkan bu satu jelas memasak ya emak-emak alias kaum ibu-ibu biasanya di dapur memasak kemudian yang kedua merias yang terpenting merias diri Alhamdulillah kemudian yang ketiga menyetir roda dua masih punyanya roda dua jadi bisa roda dua kemudian yang keempat menjahit ya menjahit ala ala-ala tangan misal apa ada yang robek jahit dengan tangan jadi bisa mengajar sudah jelas profesinya dosen kemudian mengetik kemudian pijat medis Alhamdulillah juga bisa memijat bu walaupun jadi pijat hanya keluarga Alhamdulillah oke kemudian bercocok tanam ya bercocok tanam ala kadarnya pakai polybag di halaman rumah kemudian negosiator mengagap diri sendiri bisa lobbying mungkin bisa melobby bisa menegosiasi kemudian selanjutnya merawat orang sakit misal kolega sakit tapi bukan terawat atau tenaga medis kemudian selanjutnya merawat anak dan suami pastinya bu kemudian berbicara di depan umum kemudian juga empati tinggi yang terakhir adalah berjejaring dan bersosialisasi mungkin itu dari saya ibu terima kasih saya Siti Alima dari STIT PGRI Pasurua terima kasih ibu luar biasa baiklah ternyata menurut ibu bapak bagaimana yang kemungkinan sedikit enggak apa-apa gimana ya enggak apa-apa tenang aja seberapa pun banyak kemampuan kita itu pasti akan bermanfaat sekarang yang harus kan adalah taruhlah kita punya 30 kemampuan 20 kemampuan tentu kita kan punya kepakan kepakan nah kira-kira ibu bapak bisa memilih 4 keterampilan terbaik yang bisa dikonstitusi sebenarnya teknik ini sederhana untuk memastikan bahwa kadang-kadang budaya kita itu kan bukan kalau mau menunjukkan kemampuan nah survei seperti ini bisa membantu ibu bapak menekankan kompetensi atau kompetensi individu yang ada di komunitas tersebut saya yakin kalau saya minta menjawab di awal mungkin tidak sebanyak ini akan mungkin menganggap kemampuan ini sangat istilahnya tidak berharga padahal saya yang paling sedih ketika kemarin atau tiga minggu lalu itu misalnya adalah kemampuan merawat jenazah ibu bapak ada di suatu daerah itu cerita tidak ada yang bisa merawat jenazah karena memang tidak ada kemampuan itu itu kan menjadi hal yang sangat menyedihkan bahwa ternyata kemampuan merawat jenazah itu sangat dipensukan nah kemudian ada juga bagaimana merawat orang sakit sekarang kita sedang diekspos dengan virus corona dimana dimana lalu mencapai perang-perang akan membantu komunitas menjadi lebih besar jadi ini hanya salah satu cara untuk mengetahkan potensi individu tentu yang paling penting adalah sekarang diantara semua kemampuan itu mana yang siap untuk dikontribusikan kepada komunitas kita bisa tapi belum tentu kita mau nah kita harus mencari mana yang kita bisa dan mau untuk dikontribusi gitu slide terakhir saya insyaallah setelah ini kita akan tanya jawab ya karena sudah mendekati jambat yang belum jawab ketika semua berkontribusi maka sukses akan datang ke sana kalau ibu tadi atau bapak tadi ada yang bertanya kalau kemampuannya sedikit gimana ya gak apa-apa asalkan dikontribusikan daripada banyak kemampuan tapi tidak dikontribusikan baik saya rasa itu dari saya saya cukupkan terima kasih saya kembalikan kepada Pak Yudi untuk kasih tanya karena sudah jangan terima kasih Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Bapak Ibu tepuk tangan dong yang sekeras-kerasnya untuk Bu Rizka Pak Yudi silakan pertanyaannya Pak Yudi mungkin dari yang pertama ya Pak Yudi yang tadi dari refleksi itu sepertinya Pak Hilmi sudah saya minta siap dari awal untuk bisa membantu tadi direfleksi Bu Arsia 81 kalau gak salah saya dengan sengaja selalu mengingat untuk bicara 81-nya karena kemungkinan itu tanggal lahirnya ya Bu Arsia ya tahun lahirnya ya tadi tadi kan ada pertanyaan pertama supaya tidak termepet ke belakang ya Bu Rizka mohon izin saya tadi lihat sudah ada di chat beberapa pertanyaan apa namanya ada pertanyaan tentang tadi yang sudah disampaikan oleh Bu siapa tadi ya Astagfirullah yang tentang kaitannya dengan ya bedanya dengan Pak tadi nanti saya sudah minta Pak Yudi untuk menjawabkan kemudian sekalian sekalian mencoba menjawab yang tadi pertanyaan refleksi sebenarnya kalau mau ditanyakan dalam kalimat sederhana bedanya dengan para apa sih ABCD walaupun sebenarnya kemarin ketika kita menjelaskan prinsip kita ketika membandingkan dengan pendekatan problem base-needs base kita sebenarnya secara halus dalam tanda kutip sudah menjelaskan cuman memang kami saya juga menghindari terlalu mendikotomikan makanya dibuat apa ya subtle tidak terlalu kelihatan cuman monggo Pak Hilmi bisa menjelaskan lebih jelas lebih tidak subtle walaupun dengan cara yang tetap subtle dan di selanjutnya Bu Rizka ada yang tanya beberapa orang soalnya jadi saya jadikan satu metode embed bocor ini menarik ini seperti ya Bu Rizka soalnya kemarin kan kita bicara mungkin karena kemarin bicara separuh penuh gelas botol embed separuh penuh sekarang kok ada yang bocor ini gimana ini maksudnya nanti kemarin sebar sekarang ada yang bocor nanti bisa Bu Rizka juga saya ikut nyoba nambah-nambah Bu Asri juga mungkin nambah-nambah tentang ember bocor paling tidak kenapa sih di ABCD meskipun prakteknya lebih detail nanti bisa disesi berikutnya pertanyaan berikutnya saya rasa secara umum itu meskipun ada yang bertanya tentang maksudnya tentang potensi yang kemampuan yang sedikit bagaimana Bu tadi sudah dijawab sebenarnya oleh Bu Rizka bahwa seberapa sedikitpun kemampuan itu sangat krusial karena kalau kayak kita bikin puzzle artinya ada satu puzzle saja yang tidak ada maka puzzlenya juga tidak bisa lengkap apalagi ini kita tidak sedang bikin puzzle kalau puzzle kan gambarnya sudah fix kalau ini kita sedang mencoba mengembangkan sesuatu menjadi lebih berkembang lebih maju lebih besar kan berarti semakin banyak puzzle sekecil apapun itu akan berguna saya mohon izin ke Pak Yudi ini saya langsung bicara karena Pak Yudi sepertinya mungkin masih terhambat langsung saya minta Mas Hilmi ya mungkin ya yang terkait Transact Map pertama silakan Pak Hilmi umum ya terima kasih bisa didengar ya dengar dengar bisa Pak untuk buyonan untuk percandaan pertama itu bagus bahwa kita sekarang tidak butuh kemampuan yang banyak aset yang banyak kita tadi kan ada yang nanya kalau sedikit tidak apa-apa sekarang tidak apa-apa kemampuan sedikit saja tapi itu kemampuan namanya di zaman sekarang itu adalah kemampuan memesan sesuatu itu sedikit tapi efektif jadi kalau Bapak Ibu bisa memesan sesuatu itu sudah bisa ngapa-ngapain semua yang penting itu saldonya cukup sekarang bisa memesan sesuatu itu saya tadi masih akan saya ingat-ingat Bu Warsiyah terus Bu Aprilia itu ya soal perbedaan antara par sama FCD kira-kira benar bahwa kalau di Winsurnan Ampel itu kita itu semuanya dapat bu kemarinnya sudah kita pernah ini ya ceritakan ya kita dapat jadi kadang-kadang jumbo kita menguas kita tools par itu masih kebawa juga tools FCD juga akhirnya ketika kita diajari itu atau kita dapat informasi tentang FCD kadang-kadang ada semacam bayang-bayang par itu masih ada dan menurut saya saya selalu tidak masalah soal itu saya termasuk orang yang tidak terlalu apa ya terlalu ketat untuk saudara par atau ABCD saudara CBR atau SL saudara itu saya tidak terlalu ketat beberapa proyek saya misalnya dulu dulu banget tahun 2014 2012 itu par tapi ketika saya angan-angan sekarang ya ABCD juga ketika kemudian kita pelajari lebih dalam toolsnya di par misalnya mohon maaf setelah transek participatory rural pro appraisal itu kemudian kita selalu dihadapkan nanti dengan misalnya bicara soal pohon masalah tapi setelah pohon masalah enggak lama kemudian kita bisa pohon harapan nah pohon harapan itu aset di nanti kita coba bandingkan ya misalnya di transek kita mapping transek itu mapping tapi kalau di par mungkin awalnya dia akan diarahkan pada mapping wilayah kenapa mapping wilayah itu penting karena tidak dalam sebuah analisis yang menyeluruh tentang komunitas tentang desa bahkan termasuk Bu Aprilia tadi menyebut bagaimana dengan di perkotaan bahkan walaupun misalnya itu komunitas itu penting sekali untuk mengetahui pergerakan orang-orang wilayahnya jelajahnya kira-kira kita memetakan wilayahnya atau aset fisiknya atau aset alamnya itu nanti ketika kita mau memutuskan sesuatu atau meminta pertimbangan tertentu untuk menyelesaikan sebuah isu kita butuh informasi tentang wilayah itu fasilitas apa yang tersedia di sana infrastrukturnya seperti apa jadi seolah-olah bahwa kita mau kita hendak mengatakan bahwa seluruhnya itu penting seluruh mapping itu penting dan itu di par maupun FCD sama-sama ada kita lanjutkan misalnya tadi ada pohon masalah pohon harapan pohon harapan itu peta aset juga jadi walaupun par menyebut masalah kita punya pohon harapan juga ketika masalah itu diubah menjadi positif namanya harapan harapan itu aset tapi mungkin ada dreamnya di sana jadi kemudian ada liquid bucket yang tadi barusan yang besok mungkin akan dipertajam di par ada namanya sustainability life 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 framework atau kalau kita sederhanakan misalnya belanja harian itu ada di par liquid bucket juga misalnya diagram fan diagram alur itu semuanya ada nanti peta-peta itu ketika kita jalankan dalam simulasi di komunitas itu jalan semua jadi menurut saya kayak granul granul yang kemarin saya ceritakan bubuk itu itu saya par itu tapi sangat cocok ketika dicontohkan menjadi peta contoh kakak enek di sini juga cocok karena saya memanfaatkan atau kita memanfaatkan potensi yang ada di komunitas soal tadi ada ibu-ibu yang kukuk misalnya itu keren juga itu bisa kalau di titik-tekannya pada relasi kuasa yang itu nanti untuk membongkar misalnya untuk membongkar bagaimana agar ada asas keadilan di sana jadi titik-tekan keadilan di sana itu kira-kira cocoknya par tapi ala kulihal menurut saya ini bisa disandingkan ya antara par anggap saja kasarannya seperti ini ibu bapak anggap saja bahwa sebenarnya ini adalah opsi-opsi yang banyak yang tidak menidakkan satu dengan yang lain yang tidak mengalahkan satu dengan yang lain apalagi ibu Nabilah jadi saya kadang-kadang tidak puas juga memang dengan pelatihan yang seperti ini yang sebenarnya kita itu butuh satu minggu untuk ngobrol santai pelan-pelan saya punya banyak masukan soal wawancara jadi wawancara kalau kita kita di lapangan itu par maupun FBCD itu punya strategi yang jitu-jitu di lapangan kita punya tips misalnya kalau tadi kan memang sudah diset tapi kalau di lapangan mungkin jauh lebih sulit untuk membongkar karena mereka bagaimana menutup diri kadang-kadang kadang-kadang bahasa-bahasnya itu panjang baru kemudian kita terbuka untuk ngobrol santai tapi menurut saya nanti kita bisa lanjutkan lah di forum-formal yang terbatas jadi kita bisa lanjutkan ke forum-forum yang lebih soal GIS dan seterusnya bisa kita bisa atau nanti monggol lah siap-siap Pak Hilmi siap-siap siap oke terima kasih banyak Pak Hilmi terima kasih Bu Rizka Bapak Ibu saya mohon aplausnya sekali lagi untuk Bapak Ibu kita semua bukan hanya tim pelatih tapi juga kita semua tepuk tangan dulu sekeras-kerasnya dan karena waktunya sudah terbatas sekali meskipun sebenarnya pertanyaannya kita sudah pingin kita juga ketularan semangat yang berapi-api dari teman-teman pinginnya yang langsung ikut menjawab tentang ada yang minta Bu Pak Bu Halima Transact Map dijelaskan lagi dijelaskan lagi itu Bu lebih jelas lagi kalau langsung praktek insya Allah sesi depan kemudian ada yang tanya tentang ada yang tanya tentang Lucky Bucket akan kita praktekkan pada sesi berikutnya tapi kalau saya boleh tambahkan sedikit kenapa di ABCD dan mungkin di model lain juga ada Lucky Bucket atau kenapa dikenalkan karena setahu kami dari beberapa guru kami dan juga dari literatur yang kami baca itu dia pada dasarnya satu melihat potensi keuangan atau ekonomi di sebuah komunitas tapi yang kedua juga mencoba mencari cara memaksimalkan sederhananya mencoba mencari cara memaksimalkan inflownya dan meminimalisir outflow-nya yang bocor itu diminimalisir dengan cara misalnya saya share di desa saya saja kebetulan saya ini dulu tinggal di daerah Sidorjo di Wage itu itu tempatnya Pak Hilmi Umam juga itu semua hampir banyak sekali toko kecil-kecil itu berjejer-jejer jadi hampir semua kebutuhan itu bisa dipenuhi di kampung atau di RPRW atau di desa itu saja saya sempat mikir dan itu sebenarnya sudah menerapkan prinsip likibaket dimana mereka menyadari kalau mereka berusaha kita kenal dulu dengan istilah swa-swa-swa itu loh ya jadi mereka berusaha bisa menuhi kebutuhan sendiri sehingga memaksimalkan inflownya meminimalkan outflow-nya lepas dari tentu kemudian kita terbuka dengan kemitraan dengan pihak eksternal saya rasa itu saja dari kami karena waktunya sangat terbatas saya tadi sudah diingatkan oleh Pak Yudi maka saya kembalikan ke Bapak Ibu yang terhormat di penyelenggara kita penyelenggara pelatihan kita pada kesempatan ini yaitu ada Pak Mahrus moga-moga masih ada Pak Jarut tadi sudah minta izin Bapak Ibu keluar lebih dahulu karena ada kewajiban jadi saya kembalikan ke Pak Mahrus Pak Rohul dan mungkin ada Pak Ahlis Pakih Kongo ada Pak Basir juga ada Pak Basir juga silahkan kami kembalikan kami tutup dari kami mohon maaf jika ada salah dan kurang tapi sebagaimana Pak Yudi bilang hubuannya yang sebenarnya masih kita harus pelajari kayak tadi yang model appreciative inquiry atau wawancara itu lancar karena Bapak Ibu memang sudah 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 apa ya sudah dalam kondisi siap untuk bisa berbagi cerita tapi kalau di lapangan kadangkan masyarakat enggak nah itu semua nanti bisa kita pelajari dan kita perdalam dalam praktek tata laksana sesi pertemuan berikutnya dan bahkan kita juga ada WA Group yang saya tadi sudah minta Pak Ahlis untuk memasukkan semua tim tim ABCD Winsa ke dalam WA Group sehingga bisa saling membantu disitu saya rasa itu kami mohon maaf jika ada salah kurang yang penting malayudrakukulu walaupun tidak sempurna kita usahakan semaksimal mungkin mohon izin kami tutup dengan bacaan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami kembalikan ke Bapak-Bapak dan Ibu Pak Mahrus silakan Pak Mahrus mau ditutup nih dengerin saya dulu Bapak-Ibu soalnya masih ada waktu diminta dengan Pak Mahrus nih beliau soalnya di penelitian juga juga mendukung penelitian juga mendukung penelitian berbasis komunitas kan ya Pak Mahrus ya oh jelas dong sempitan saya promosikan juga silakan saya kembalikan pokoknya silakan makasih Ibu Nabila kami terbiasa balik Surabaya tapi besok dicari besok dicari kalau saya dicari Pak Baris aja Pak Surabaya ya saya senang sekali ini luar biasa penjelasan teman-teman dari Surabaya Surabaya ini memang Bapak-Ibu sekalian ini sedar buat orang saja untuk par itu juga termasuk asabutun al-awalun par itu asabutun al-awalun jadi par itu ada tiga kampus waktu itu yang asabutun al-awalun itu pertama Surabaya yang kedua Surabaya yang ketiga Cerbon ini untuk par ya Cerbon waktu itu kebetulan saya sendiri yang nangani itu banyak karena kita memang alumni par di pacet tahun 2005 dan penelenggaranya waktu itu Surabaya Pak Abu jadi peserta Bu siapa namanya yang sekarang jadi Bu Fitri Bu Fitri ya Bu Fitri Bu Fitri jadi nah jadi kalau Surabaya masih misalnya tidak membedakan antara parangas BCD menurut saya bagus justru ini yang kita harapkan jadi tidak perlu diberhadapkan metode itu kan hanya cara orang ya kayak pisau gitu loh kita mau pas mangga itu mau pakai pisau apa masa mau pakai parang kan tidak mungkin masa pakai silet juga agak kesulitan ya pakai pisau yang pantas gitu loh yang padam atau yang tidak dan seterusnya nah ini hanya tool si Bapak Ibu sekali ya kita gak boleh apa namanya bahasanya itu ini kalau kita goyulannya itu apapun toolsnya itu jangan jangan didewakan jangan disembah seperti syirik tool itu ya kakar saja gak ada yang yang sempurna dan juga gak ada yang kurang semua juga gak ada pada ada kekurangan kegurangan saya senang sekali di pertemuan hari ini tidak mendengar soal tidak menjelek-jelekkan par tidak ini gitu ya beda kalau mudah-mudahan juga begitu ketika jelasin dengan CBR saya dulu agak kaget ketika CBR baru masuk di jenada DCD lalu nyala-nyala impar saya bilang kok begitu itu caranya wah itu keliru sumbernya itu Pak pasti bukan kamu sumbernya nah post saya juga begitu tiba-tiba post saya menglempar juga gak boleh begitu yang beda ini nah sebenarnya begini kalau ini saya juga tidak berbetul mendalami ABCD ya tapi saya pernah diskusi beberapa kali dan tahu sedikit tapi intinya gini Bapak Ibu sekalian apapun metodenya apapun ini apakah untuk pengabir atau untuk penelitian itu sama saja sebenarnya karena ujungnya adalah pada social change perubahan masyarakat perubahan sosial hanya mau lewat mana orang itu mau masuk surga itu pintunya mana pintunya kan macam-macam ada pintu jadi ada pintu dosen ada pintu trainer itu orang masuk surga itu macam-macam bahkan kalau kita baca hatiskan ada yang pintunya banyak karena menolong anjing kelaparan kehausan padahal dia awalnya adalah minah linar begitu kasih minum anjing yang kehausan masuk surga jadi banyak sekali yang pentingan akhirnya sebenarnya proses boleh berbeda tapi itu apa tujuannya memang ada orang yang mempentingkan proses ya boleh saja proses itu penting tetapi jangan dilupa bahwa hasil akhir itu jauh lebih penting karena prosesnya terus-terusan tapi kalau tidak ada hasilnya juga kadang-kadang mengecewakan tapi ada juga yang mungkin belum yang begitu itu menurut saya biasa saja kalau prinsip dasarnya teman-teman ini sekedar par itu memang pakainya itu pertama teori kritis ini yang menurut saya nanti yang ini yang akan membedakan dengan yang lain diskusi pada paradigma kritisnya makanya nanti ada muncul soal kesadaran naif kesadaran magic kesadaran kritis critical consciousness nanti ini poinnya apapun caranya metode ini tidak ada masalah yang penting jangan menyalahkan korban jangan menyalahkan masyarakat nah kira-kira ABCD itu harus positive thinking menurut saya itu menarik karena walaupun sejak awal sudah dididik aset kalau di depan itu kan tidak pernah membedik masalahnya tidak karena berangkat dari masyarakat yang kira-kira membedakan sebenarnya menurut saya kalau aset kan sejak awal kita sudah ingin aset hanya aset apa itu juga yang belum ketahuan maka menggunakan metode-metode itu walaupun sudah dipatong aset tapi kan asetnya apa kita tidak tahu baru-baru identifikasi aset ini lalu bagian yang menggunakannya kan kita terutara par juga saya kira begitu selain itu ya ada partisipatori dan lain itu yang penting tapi bagi saya Bapak-Ibu sekalian tolong yang penting pesan saya jangan diperhadapkan karena masing-masing metode teori juga pasti punya kelemahan kekurangan tentunya kelebihannya masing-masing nah sama seperti tadi penjelasannya Ustadz Imam siapa tadi Pak Malik ya Imam Malik siapa tadi Hilmi Umam oh Hilmi Umam Pak Yahya Hilmi Umam saya kira gitu nanti foto kayak gini jadi kerja juga di kelas yang sebelah banding-banding saya bilang memang rumput tetangga itu kadang lebih menarik daripada rumput sendiri padahal belum tentu juga yang tetangga juga suka padahal tetangga ngelirik rumput kita juga jadi saya adalah konsentrasi kepada masing-masing kelas nanti Bapak-Ibu juga akan belajar saya akan bekerja bersama dengan kemampuannya masing-masing jadi kalau sekarang abcd berdalam dulu abcd boleh bertanya untuk kita memperhatikan atau mempersoalkan tapi menurut saya ya untuk memperkuat aja jadi karena masing-masing teori masing-masing metode pasti punya kelemahan dengan kelebihan sekarang kita baca abcd mari kita khusup baca abcd nanti kalau sudah khusup sudah khatam walaupun khatamnya ini masih bagus berapa harus ya itu tak bisa hatamin karena programnya tidak lama ya tetap nah setelah itu baru kita bisa membagikan pesan saya yang berikutnya adalah sebagaimana pesan untuk saya sendiri selagi menjadi guru guru-murit itu sebenarnya kan soal waktu hari ini kita jadi murid besok mungkin jadi guru hari ini kita jadi guru mungkin besok jadi murid sangat bergantung dengan sebenarnya apa yang kita pelajari kira-kira gitu sekarang saya yang bisa ngomong kayak gini karena saya ketemu di negara besok sejak saya patut jadi murid saya saya patut besok jadi objek jadi biasa saja hidup ini kan ini bergantung ini biasalah saya kira kata-katanya Bu Nabila terakhir malah itu kalau tidak bisa diambil semuanya yang ambil secukupnya kira-kira gitu tapi jangan meninggalkan yang penting kira-kira gitu Bapak Ibu sekalian saya senang sekali saya sangat menikmati persenapan aku hari ini para trainer Ibu siapa tadi Mbak Rizka Ibu Rizka itu asik sekali saya itu sangat profesional menurut saya saya sangat menikmati cara menjelaskan baginya keren-keren keren-keren ya ibu Bila juga ada juga teman-teman kira-kira gitu saya kira plus untuk trainer hari ini terima kasih kita semua banyak juga oke kita lanjut lagi nanti ya ya saya tetap selagi saya punya waktu saya akan mendampingi ya terima kasih saya akan mendengarkan karena ini bagi saya juga banyak pelajaran penting ya minimal mendengar kalau tidak mau membaca kan minimal mendengar kalau mendengar kalau tertarik kan baru membaca siap penelitian pasti akan berkaitan dengan ini nah nanti akhirnya kita bisa ngomong bagaimana pendidikan dan pengabdian terkait dengan saya si pesan terakhir saya ini kalau 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 Terima kasih.